Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sore hari ini ya saya akan memberikan satu tutorial bagaimana cara mengganti keyboard pada laptop jadi temen temen harus tonton video saya karena ini mungkin jadi tambahan ilmu atau informasi terus temen temen ingin mengganti keyboard sendiri jadi nanti tinggal tonton video saya di channel youtube 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 temen semua keyboard yang akan digantikan ke laptop toshiba jadi kalian harus hati hati ya pokoknya ketika akan mengganti keyboard pada laptop toshiba dan ini laptopnya ini laptopnya jadi ini laptop toshiba tipenya stelit c640 ini tadi sudah dibongkar duluan nah ini keyboardnya yang rusak akan diganti oleh yang baru ini ya kita lihat dulu oh ternyata ini sama bosku tinggal pasang aja ya ini yang baru terus nanti kalian itu ya kalau misalkan ingin mencoba mengganti sendiri ya pokoknya harus hati hati lebih-lebih saat membuka ininya ini asalnya ada di sini ya nah waktu melepas di awal itu memang agak sulit artinya kalian harus harus hati-hati dan bisa menggunakan pink set pink set itu ya salah satunya seperti ini teman-teman kan jadi di sini nanti ada baut ini tadi waktu dilepas ya ada baut tinggal dipasang aja terus untuk fleksibelnya ini nanti harus dilipat sedikit kemudian kalian harus tahu juga ya bahwa di sini tempat fleksibelnya jadi ini yang putih untuk perkatnya jadi nanti kalau misalkan sudah mau dipasang ya harus digeser sedikit ke depan habis itu langsung dipasang jangan lupa teman-teman ya kalau misalkan ganti LCD atau misalkan ganti keyboard seperti ini kan sekarang saya akan mengganti keyboard laptop Toshiba jadi sebelum dipasangkan pada laptop ini keyboardnya nanti maka yang pertama yang harus diingat ya salah satunya adalah baterenya harus dilepas pokoknya nggak boleh ada adiliran listrik sehingga tidak nge-ground nanti sehingga bisa merusak pada merusak pada kabel fleksibelnya atau bahkan colokan fleksibel yang ada di motherboardnya jadi teman-teman pokoknya harus hati-hati ya ini ini nanti kalau misalkan langsung dipasangkan kalau misalkan langsung dipasangkan ini ke kesini kalau misalkan baterenya nggak dilepas misalkan nggak dilepas artinya ada adiliran listrik maka secara otomatis bisa terjadi yang namanya apa istilahnya ya nge-ground lah tes gitu nah jadi itu berisiko jangan lupa ya di subscribe ya dilepas dulu ini ya bro ini dilepas dulu baterenya ini dilepas dulu ini dilepas disini baru kemudian kita lanjutkan ke proses pemasangan keyboard kita langsung pasang saja ya ini harus dilipat ya dulu ini harus dilipat dulu biar nanti enak setelah itu langsung pasang ya langsung pasang ya langsung pasang ya bisa menggunakan pingset ya teman-teman ini sudah terpasang ya bisa dilihat nah ini ini sudah terpasang dengan rapi ini coba dilihat ini ini sudah terpasang ya bosku ini ini setelah terpasang ya kita langsung coba ya kita bisa pasang lagi dulu baterinya kita langsung nyalakan kita tunggu sebentar ya jadi seperti itu teman-teman semua kalau misalkan ingin mengganti keyboard pada laptop apapun merknya pertama harus tahu langkah-langkahnya setelah tahu ya harus hati-hati pada saat proses pelepasan dan proses pemasangan karena tanpa hak hati-hatian akan ada kendala pada saat proses itu jadi nggak ada salahnya teman-teman bisa menyemak dan mengikuti cara saya untuk penggantian keyboard pada laptop Toshiba Stelit C640 kita berdiri 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 jauh terima kasih 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 komentar terima kasih saya ucapkan banyak terima kasih karena tanpa dudungan kalian video ini dan channel youtube mccomputer tidak akan berkembang dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel youtube mccomputer jangan lupa di like subscribe itu gratis dan di kasih komentar ya bagi teman-teman juga bila ada yang punya ide yang menarik bisa tulis di kolom komentar ingin bertanya apapun tinggal tulis di kolom komentar dan saya akan memenuhi permintaan kalian salam jumpa di video selanjutnya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh